Ya, baik. Terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Senang sekali akhirnya hari ini kita punya kesempatan lagi ya untuk melaksanakan workshop dan Alhamdulillah juga Bapak dan Ibu berkenan untuk menghadirinya. Jadi workshop kali ini bertemakan BIM for Bridge Design Part 1. Jadi di Part 1 ini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat model desain jembatan dengan menggunakan InfraWorks dan Civil 3D ya Bapak Ibu. Jadi nanti di Part 2 akan ada Part 2-nya ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ikut nih Part 1 dan Part 2-nya. Nanti di Part 2 kita akan belajar untuk lanjutan dari Part 1-nya ya. Jadi nanti di Part 2 Bapak Ibu akan belajar untuk membuat detailing dari model jembatan yang sudah Bapak Ibu buat di workshop kali ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Nanti di Part 2 yang dipakai Revit dan Naviswork ya. Saya Sudokta Viani sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Selama kurang lebih 3 jam ke depan kita akan coba untuk praktekan langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa disiapkan software-nya, InfraWorks dan Civil 3D-nya bisa langsung dibuka. Nah ini di awal saya akan melakukan review terlebih dahulu terkait BIM for Bridge Design dengan menggunakan IEC Collection. Sambil saya memaparkan Bapak dan Ibu bisa sambil mendownload terlebih dahulu data setnya ya yang akan dikirimkan oleh Mas Farhan melalui chat ya. Baik, tanpa perlu berlama-lama saya langsung saja. Nah, di sini sedikit review ya Bapak Ibu mengenai komponen of bridge gitu ya atau komponen jembatan. Pasti di sini Bapak dan Ibu sudah nggak asing. Kalau misalnya kita semua tahu komponen jembatan di sini dibagi menjadi dua ya. Ada superstructure, ada substructure. Nah, untuk superstructure itu biasanya terdiri dari girder, kemudian juga deck, dan nanti di sana ada decoration-nya seperti guardrail begitu ya. Nah, kalau untuk substructure-nya sendiri itu nanti ada abutment, kemudian juga ada wing wall, dan juga ada foundation-nya. Nah, nanti ini yang akan kita coba modelkan di InfraWorks dan kita akan coba ditelkan di Civil 3D. Nah, ini sedikit fundamental mengenai project execution. Kita semua tahu ya Bapak Ibu bahwa melalui fasenya ini mulai dari tahap plan sampai tahap manage. Dengan kebutuhan desain yang sekarang sudah pasti kita membutuhkan suatu tools atau teknologi yang dapat membantu kita dalam mendapatkan better decision, begitu ya, keputusan yang lebih baik, kemudian juga mengimprove koordinasi antar multidisiplin dan juga mengetahui mengenai informasi life cycle-nya. Supaya apa? Supaya kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dalam proyek kita. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada product mapping-nya ya. Nah, dari tiap tahap ini pasti ada tools yang dapat kita gunakan. Yang pertama di tahap plan. Di tahap plan ini yang biasa digunakan adalah InfraWorks ya, Bapak Ibu. Jadi, memang InfraWorks ini kita gunakan pada saat konseptual design atau preliminary design biasa kita sebut. Nah, kemudian setelah dari tahap plan, kita akan masuk ke tahap design. Di tahap design ini, software yang bisa kita gunakan itu ada Civil 3D, Refit, dan juga Dynamo. Nah, kalau Bapak dan Ibu di sini belum tahu Dynamo, Dynamo sendiri itu merupakan software untuk otomatisasi dalam kita membuat model BIM. Jadi, kalau misalnya kita bekerja dengan menggunakan Dynamo, itu nanti kita bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, kita buat dulu bahasa pemrogramannya di Dynamo agar kita dapat lebih mudah ketika kita ingin melakukan perubahan di tiap komponen strukturnya. Seperti itu ya. Nah, nanti masuk ke tahap detailing dan dokumentasi, ini nanti software yang digunakan adalah Civil 3D, Advanced Steel, Refit, dan juga Dynamo. Nah, Advanced Steel sendiri ini khusus untuk proyek-proyek yang menggunakan materialnya adalah baja. Biasanya kan kalau di baja itu, kita pasti akan membuat model untuk sambungannya, terus juga konfigurasi bautnya, seperti apa. Nah, itu dapat kita modelkan di Advanced Steel. Kemudian di bagian Coordination dan Construction, Nah, ini nanti kita akan gunakan Naviswork dan juga Autodesk Construction Plot. Bapak dan Ibu yang belum tahu Autodesk Construction Plot ini merupakan nama baru dari BIM 360 sebelumnya ya, yang mana dalam ACC itu ada Autodesk Docs, Autodesk Collaborate Pro, dan Autodesk Build, yang mana fungsinya sebagai common data environment. Jadi, nanti semua file-file BIM, biasanya kan kalau file BIM itu kapasitasnya, size-nya besar ya, maka dibutuhkan juga suatu penyimpanan yang dapat mumpuni begitu, untuk menyimpan semua file kita pada saat masa proyek begitu. Nah, sedikit mengenai design approach ya. Jadi, kenapa kita membutuhkan software-software tersebut adalah salah satunya agar kita bisa mendapatkan variable dari cross-section yang konsisten ya. Jadi, dapat membantu kita untuk memudahkan nantinya pada saat dokumentasi. Dan juga setiap variable parameter itu dapat nantinya kita sesuaikan sesuai dengan design kita. Jadi, nanti di Civil 3D, di Revit, dan Dynamo itu Bapak-Ibu dapat gunakan untuk membuat modeling superstructure-nya. Untuk substructure-nya, nanti lebih advance-nya lagi bisa di Revit begitu ya. Karena kan kalau di InfraWorks itu, satu peer itu hanya bisa kita buat satu fondasi saja. Jadi, kalau misalnya peer-nya itu adalah bentuk portal yang mana tiap kolomnya mungkin fondasinya itu pisah gitu ya, ada kanan, ada kiri. Nah, itu belum bisa kita buat langsung di InfraWorks. Jadi, nanti kita pakainya Revit. Nanti di Revit, fondasinya bisa diduplikat, baru nanti bisa dipikali. Dan sebagai advance tool-nya di Civil 3D itu ada yang namanya sub-assembly composer. Ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kita bikin intersection, misalnya frame begitu ya, yang mana nanti intersection-nya itu kita buat dengan menggunakan assembly, kita custom di sub-assembly composernya. Nah, jadi secara general, workflow untuk bridge modeling ini ada tiga software yang biasa digunakan. Yang pertama, InfraWorks. Nah, nanti jadi di tahap awal kita buat dulu konseptual desainnya di InfraWorks. Kemudian nanti untuk detailing tulangannya, kita bisa masuk ke Revit. Untuk detailing geometrinya, kita bawa ke Civil 3D. Seperti itu. Nah, untuk skemanya kira-kira seperti ini ya. Jadi, kita buat dulu konseptual desain road-nya di InfraWorks. Kemudian kita bawa untuk detailing alignment-nya di Civil 3D. Baik itu untuk horizontal maupun vertikalnya. Terus nanti masuk ke Revit itu untuk bridge modeling dan detailing terkait tulangannya. Dan nanti untuk superstrukturnya, itu di Civil 3D kita bisa lihat ya. Tadi untuk profil vertikalnya, kemudian nanti dari Civil 3D itu kita dapat mendapatkan data point ya. Jadi, kita bisa membuat report untuk corridor point-nya, dibantu sama Dynamo untuk membuat otomatisasi modelingnya. Dan nanti masuk ke Revit untuk membuat parametric family. Jadi, untuk komponen-komponen yang nggak ada di InfraWorks juga kita bisa buat 3D modelnya di Revit. Baru nanti kita bawa ke InfraWorks seperti itu ya. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah download ya, semua dataset-nya yang saya berikan di link, Bapak-Ibu bisa langsung saja ke InfraWorks-nya ya, Bapak-Ibu. Jadi, di sini InfraWorks yang saya gunakan itu versi 2022 ya, Bapak-Ibu. Nah, untuk di awal kita akan ambil terlebih dahulu servicenya. Karena kita belum punya data point, jadi kita akan ambil servicenya dari model builder ya. Jadi, ketika kita membuat model dengan menggunakan model builder ini, kita akan mendapatkan data source dari Bing Maps dan juga OpenStreetMaps. Jadi, servicenya kita dapat dari Bing Maps, sedangkan untuk gedung existing dan jalan existingnya itu kita dapatkan dari OpenStreetMaps ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung klik saja di sini model builder-nya ya. Kita klik. Nah, untuk memilih lokasinya, kita bisa langsung search saja di sini ya, Bapak dan Ibu mau lokasinya di mana. Nah, untuk workshop kali ini saya akan menggunakan lokasi di daerah Depok ya. Saya akan search di sini, Margonda, Jalan Raya Margonda, BG ya. Saya klik. Nah, maka akan langsung ter-zoom out di bagian petanya ya. Ini kita bisa geser dengan klik kiri saja, kita tahan, kita geser, kalau misalnya Bapak-Ibu ingin geser. Dan untuk zoom in, zoom out-nya bisa menggunakan tombol scroll di mouse ya. Bisa dipilih dulu, Bapak-Ibu silahkan diketik lokasinya. Di sini kita pakai lokasi yang sama saja ya, Bapak-Ibu. Kalau misalnya sudah diketik lokasinya, kita bisa pilih lokasinya dengan tiga cara di sini. Bisa dengan menggunakan draw rectangle, bisa dengan polygon, dan juga SHP ya. Karena di sini kita proyeknya itu jalan yang mana setnya ini menganjang gitu ya, saya akan coba untuk draw a polygon saja. Jadi, saya triad polygonnya, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, di ujung dari pemilihan lokasinya kita bisa double-klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul informasi berapa luasan yang sudah kita pilih. Maksimum luasan yang dapat kita pilih dalam InfraWorks versi 2022 itu 200 per kilometer ya, Bapak-Ibu. Apabila sudah dipilih lokasinya, di sini kita bisa mulai untuk berikan nama untuk proyeknya. Misal di sini saya beri nama Margo Onda Bridge. Ya, terserah Bapak-Ibu mau kasih nama apa untuk proyeknya. Setelah kita berikan nama, di sini kita bisa pilih koordinat sistemnya sesuai dengan daerah yang sudah kita pilih pada petanya. Ya, ini tinggal kita klik saja di bagian non-selected. Nah, untuk Margo Onda sendiri kan adanya di Jawa Barat ya, Bapak-Ibu. Untuk Jawa Barat sendiri itu dia masuknya ke zona 48S. Jadi, di sini Bapak-Ibu bisa pilih ya negaranya Indonesia. Di Indonesia ini kan pasti zonanya ada banyak ya, dibagi-bagi. Nah, ini untuk Jawa Barat sendiri masuknya ke zona 48S. Jadi, kita bisa pilih DGN 95 slash UTM zone 48S. Apabila sudah, kita bisa klik OK saja ya. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik create model. Nah, di sini model kita akan disiapkan oleh Infraworks ya. Kalau misalnya nanti sudah complete, modelnya sudah tersedia, maka kita akan mendapatkan notifikasi melalui email ya. Kita klik continue aja. Ini kita bisa close ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi sedikit mengenai interface Infraworks di sini ya. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sudah biasa menggunakan Infraworks, semuanya sudah tahu begitu ya masing-masing tools-nya. Di sini, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang masih baru, di sebelah kiri ya, di sini ada tiga tab yang dapat kita gunakan. Ada Open, ada New, dan juga ada Model Builder. Open ini biasa kita gunakan untuk membuka file Infraworks yang kita sudah punya ya. Yang kita sudah punya tapi belum ada di list ini. Nah, kemudian New ini biasanya kita gunakan untuk membuat project baru. Membuat project baru yang mana kita sudah punya data source-nya dari entah itu Civil 3D atau Revit mau kita bawa ke Infraworks. Nah, itu kita bisa menggunakan New untuk membawa data-data tersebut ke Infraworks ya. Terus Model Builder, ini kalau misalnya kita membutuhkan data source seperti service ataupun jalan existing yang ada di sana atau common building ya sebagai reference kita ketika kita ingin mendesign ya. Kemudian di bawahnya ada Autodesk Docs. Nah, Autodesk Docs ini tadi yang saya sempat simpung merupakan bagian dari Autodesk Construction Code atau sebagai fungsinya adalah Common Data Environment sebagai media penyimpanan gitu ya. Di sini bergeser ke sebelah kanan merupakan list list model yang sudah saya buat ya. Model ini dapat Bapak Ibu buka, duplicate, delete, ataupun kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak mau project yang kelihatan di sini bisa klik aja remove from recent. Di bagian konfigurasi di sini Bapak dan Ibu bisa menge-set ya mau pakai satuannya apa. Nah, di bagian unit konfigurasi mau metrik ataukah imperial. Ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya file kita sudah siap, ini akan muncul di list bagian atas ya Bapak Ibu. Ini kita bisa double-click aja. Kita double-click. Oke, maka kita akan diberikan pilihan mau simpan di cloud atau di Autodesk Doc atau mau simpan di lokal. Sini saya pilih lokal saja ya. Maka kita akan menunggu modelnya terbuka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Jadi, proses untuk openingnya juga tergantung dari size modelnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini jadi hasil data set yang kita dapatkan dari Bing Maps dan Open Street Maps ya. Jadi, di sini kita sudah mendapatkan jalan eksistingnya. Kemudian juga sudah ada gedung-gedungnya di sini. Sebagai reference kita ya. Kita ingin tempatkan jembatannya di sebelah mana. Ini ada pertanyaan dari Pak Ipnu ya. Saya masih pakai Autodesk Infraworks 2020. Tidak masalah Bapak, bisa tetap diikuti ya. Karena secara teknisnya masih tetap sama kok. Jadi, tidak ada masalah kalau misalnya masih pakai versi 2020. Dan di sini kalau misalnya ada sungainya pun terlihat gitu. Posisi sungainya di mana. Dan dalam Infraworks ini ada berbagai menu yang dapat kita gunakan ya. Ada dari Manage ya. Ini kalau misalnya kita ingin menambahkan data source dari model lain. Misalnya kita punya data dari Revit atau dari Sibyl 3D. Atau dari SketchUp atau dari GIST gitu ya. Itu dapat kita masukkan dalam Infraworks kita. Di bagian Create. Ini kalau misalnya kita mau buat strukturnya di sini. Mulai itu jalannya. Entah itu buildingnya. Atau jembatannya. Atau denasannya gitu. Untuk analyze. Ini nanti juga akan kita coba ya. Bapak Ibu. Jadi, ada materi mengenai line girder analysis. Jadi, kita akan coba. Dari jembatan yang sudah kita buat. Kita akan coba untuk analisa kekuatan girdernya. Di present and share. Ini nanti biasa digunakan untuk membuat presentasi ya. Jadi, di Infraworks ini kita dapat membuat presentasi dalam bentuk video. Ini nanti kita kalau untuk buat presentasi. Buatnya dengan menggunakan present or share ya. Ini sekilas mengenai menu-menu yang ada di Infraworks. Jadi, kalau Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya terkait list data yang sudah kita dapatkan. Ini kita bisa lihat ya di data source nih. Di bagian manage. Kita klik data source. Nah, list yang ada di sini merupakan list yang kita dapatkan dari Bing Maps dan Open Street Maps. Di sini ada building, ada coverage area, drone imagery ya. Biar tampilannya seperti ini, realistik. Kemudian railway, roads, elevation, dan water area. Water area itu sungai dan kalau misalnya di situ ada danau pasti nanti terlihat. Kebetulan di sini hanya ada sungai. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan data service-nya dari Infraworks, data ini bisa langsung kita bawa ke Civil 3D kita ya, Bapak-Ibu. Jadi, saya akan buka di sini Civil 3D saya. Nah, sebelumnya file yang sudah di-download Bapak-Ibu bisa buka ya. Jadi, itu merupakan file AutoCAD yang dapat Bapak-Ibu buka di Civil 3D. Nah, file-nya itu berupa alignment horizontal ya, yang sudah saya buat dan juga dilengkapi dengan alignment vertikalnya yang nanti akan kita coba buat di Civil 3D ya. Nah, ini saya akan buat file baru. Sebelum saya masukkan, saya akan save terlebih dahulu ya. Saya klik chapter LSI ya. Di sini saya kasih nama, misalnya, baru-baru-baru-baru saja ya. Kalau misalnya sudah, kita klik save saja. Nah, untuk bisa mengimport model Infraworks kita ke Civil 3D, terlebih dahulu kita close dulu model Infraworks-nya ya. Jadi, ini saya close saja dulu. Nah, untuk mengimportnya di bagian insert ya, Bapak-Ibu, di Civil 3D Bapak-Ibu, ini kita bisa klik open Infraworks model ya. Nah, klik open. Lalu, di sini kita bisa pilih model filenya. Untuk filenya itu Bapak-Ibu bisa lihat, biasanya tersimpan di sini ya. Di bagian Windows C, dokumen, Autodesk Infraworks model, terus di sini nanti ada Autodesk 360. Nah, ini bisa kita buka aja file yang paling terakhir. Saya double-klik di sini, maka akan tampil model SQLite dari Infraworks-nya. Bisa dibuka terlebih dahulu, Bapak-Ibu. File-nya mungkin masih ada yang mencari. Kalau sudah, kita klik open ya. Nah, di sini karena saya belum meng-set koordinat sistemnya di Civil 3D, maka di sini akan ada warning, please set a koordinat sistem. Nah, ini saya bisa langsung aja set a koordinat sistem. Saya bisa pilih aja yang ini, use the Infraworks model koordinat sistem ya. Saya klik. Apabila sudah, ya, maka di sini akan muncul notifikasi the drawing koordinat sistem is compatible with the Infraworks model koordinat sistem. Jadi, koordinat sistemnya antara di Infraworks dan SQL 3D harus sama ya. Kalau sudah, kita bisa langsung aja klik open model. Kita akan tunggu modelnya di-import. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditetik saja di kolom Q&A ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau proses importnya sudah selesai, maka ini adalah data yang kita dapatkan dari Infraworks. Jadi, datanya ini pertama berupa surface-nya, ya. Kemudian di sini ada alignment-alignment jalan existing-nya, ya. Kita bisa lihat lebih jelas di bagian prospektor. Di sebelah kiri sini ada prospektor, di bagian alignment, kemudian centerline alignment. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat alignment-alignment dari jalan existing yang tadi sudah kita dapatkan di Open Street Maps, ya. Beberapa sudah ada namanya, nih. Jalan Arief Raman Hakim, ada jalan Insinyur Haji Juanda, dan sebagainya. Seperti ini. Termasuk sama garis feature line untuk sungainya, ya. Di sini kita sudah dapatkan. Nah, agar tampilannya tidak terlalu rame, ya, di sini, biar lebih memudahkan juga pada saat mendesain. Ini saya bisa hide beberapa komponen yang dirasa tidak perlu, gitu, ya. Nah, ini kita klik dulu surface-nya. Jadi, saya mau hide saja ini surface-nya. Kita bisa klik. Kemudian kita klik kanan. Pilih isolate object, ya, Bapak-Ibu. Klik yang hide selected object. Kita klik. Maka surface-nya akan di-hide terlebih dahulu. Sama, saya juga akan hide surface yang ini, ya. Klik kanan. Isolate object. Hide selected object. Klik. Nah, maka saya di sini hanya menyisakan alignment-alignment dari jalannya saja sebagai referensi saya. Selanjutnya, kalau Bapak dan Ibu sudah buka dataset yang saya berikan di sini, ya, ini kita bisa copy alignment-nya, alignment horizontal-nya untuk kita bawa ke file dari infalus kita. Nah, jadi saya klik saja. Di sini saya menggunakan copy-klik, ya. Kemudian di sini saya klik, ya, file dari infalus-nya saya paste saja di sini. Saya pakai paste. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa tempatin mau di mana kira-kira posisi jembatannya, misalnya. Nah, misalnya saya mau tempatkan di sini, ya. Misalnya saya mau tempatkan di sini, maka di sini kita sudah punya garis polyline yang dapat kita ubah menjadi alignment, ya. Jadi, file dari AutoCAD yang Bapak dan Ibu punya itu dapat kita gunakan untuk desain dalam si filter di kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya data point, kemudian juga data CAD-nya itu sudah sesuai dengan service-nya atau biasanya itu dapat datanya dari LED, gitu ya. Nah, itu kita bisa paste-nya tadi sebagai ini, paste to original coordinate. Jadi, nanti garis CAD-nya itu sudah sesuai dengan lokasi desain kita. Kalau tadi kan karena saya belum ada service-nya ya di AutoCAD sininya, jadi saya paste-nya pakai paste biasa, gitu. Dan saya tempatinnya sesuai aja, gitu. Di mana saya ingin mendapatkan jembatannya. Apabila sudah, ya, Bapak-Ibu, di sini kita akan coba untuk buat alignment-nya. Kalau misalnya masih mau digeser, klik Move aja. Jadi, kita akan coba buat alignment-nya dari objek yang sudah kita punya, ya. Jadi, di bagian Home, di sini Bapak-Ibu bisa expand, ya, alignment-nya. Plan-nya di sini kita bisa pilih yang Create from Object. Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membuat alignment ini. Kalau Bapak-Ibu punya datanya berupa poin-poin, ya, titik-titik, itu kita bisa create alignment berdasarkan alignment creation tools. Jadi, kita skate garisnya based on titik-titik poin berdasarkan hasil survei. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu punya gambar CAD-nya, ya, yang sudah didesain, sudah dibuat, ini kita bisa create alignment from object. Kalau misalnya di sini ada create connected alignment, gitu, ya, ini biasanya digunakan kalau misalnya kita ingin membuat intersection, ya. Dan dibantu sama nanti create offset alignment. Tapi kita nggak ke sini karena kita fokusnya ke jembatan, ya, untuk hari ini. Jadi, saya akan pilih create alignment from object. Saya klik. Kalau misalnya sudah terpilih, polyline-nya saya bisa klik enter. Nah, di sini panahnya yang harus diperhatikan, ya, Bapak-Ibu. Kita harus tahu STA kita itu awalnya dari mana. Apakah start-nya di sini, berakhirnya di sini, atau start di sini, berakhir di sini. Nah, untuk panah yang mengarah ke sana, berarti ini menandakan alignment kita start-nya dari sisi sebelah kanan, berakhir di sisi sebelah kiri sini. Nah, karena di sini alignment saya start-nya dari sisi sebelah kiri, terus berakhir di kanan, maka saya bisa klik reverse. Tapi kalau misalnya panahnya sudah benar, ini kita bisa langsung klik enter saja. Karena di sini saya panahnya masih harus disesuaikan, maka saya kliknya reverse di sini. Nah, di bagian sini saya bisa beri nama, ya, untuk alignment-nya. Misalnya saya kasih nama Margo Onda Bridge, ya, di sini. Tipenya, pilihnya yang centerline, ya. Kemudian di starting position-nya, starting station-nya, ini kita bisa sesuaikan dengan desain kita. Nah, untuk desain saya, misalnya di sini saya start station-nya itu di 0 plus 761. Itu bisa langsung diketik saja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu start station-nya di 0, berarti nggak perlu di-input angka di sini, kan. Tapi kalau misalnya bukan di 0, ini bisa kita sesuaikan, ya. Di bagian alignment label, ini kita bisa pilih major, minor, and geometry point. Kalau misalnya sudah semua di sini, di set, ya, Bapak, Ibu, kita bisa langsung aja klik OK di sini. Maka di sini alignment-nya sudah berhasil kita buat. Kita tunggu loading-nya selesai. Sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, Bapak, Ibu, disampaikan di kolom Q&A, ya. Nah, kalau misalnya ada case, gimana kalau misalnya saya salah, nih? Ternyata STA-nya ada revisi. STA-nya bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini, gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya posisinya, garisnya masih lurus seperti ini, kita masih bisa menggunakan reverse alignment, ya, Bapak, Ibu. Jadi, di bagian alignment ini ada menu untuk reverse alignment. Nah, itu Bapak dan Ibu dapat menggunakan reverse alignment tersebut. Tapi, kalau model alignment-nya seperti ini, misalnya, yang ada curve-nya, ada lurus-nya, saya sarankan untuk buat ulang, ya. Dan itu kalau misalnya Bapak-Ibu sudah mungkin terbuat strukturnya, akan sangat PR sekali. Makanya, untuk STA ini merupakan acuan awal kita dalam membuat desain. Jangan sampai kita kebalik membuat STA-nya di sini. Karena nanti reference strukturnya juga akan berbeda, ya, kalau misalnya kita salah pilih arah STA-nya. Kalau sudah berhasil, nah, maka selanjutnya adalah kita bisa langsung membuat profil vertikal-nya, ya. Ini sebelumnya saya akan copy terlebih dahulu, ya, untuk profil vertikal-nya. Masih dengan menggunakan copy clip, sebagai reference saya, adalah membuat profil vertikal di sini. Jadi, saya paste, ya. Misal, saya tempatkan di sini. Nah, pertama-tama yang akan kita buat adalah kita akan buat terlebih dahulu profil view-nya. Nah, jadi, kita bisa klik di sini, alignment yang sudah kita buat, kemudian kita pilih profil view, ya. Nah, di bagian profil view ini, kita bisa sesuaikan lagi nama untuk profil view-nya. Saya menggunakan parent alignment-nya saja. Kemudian, saya bisa langsung klik create profil view. Nah, ini kita bisa, misalnya saya taruh di sini, kan, tidak perlu, ya. Saya escape. Jadi, ini merupakan awal ketika kita membuat profil view. Kenapa seperti ini? Karena kita belum adjust. Maka yang akan kita lakukan setelahnya adalah kita akan adjust profil view-nya agar sesuai dengan reference di cat-nya. Jadi, di sini jaraknya harus sama, STA-nya juga harus sama. Karena kalau misalnya beda, nanti beda juga hasil dari pembuatan vertikal-nya, gitu ya. Profil vertikal-nya. Maka di sini kita harus atur terlebih dahulu. Caranya, kita click saja di sini profil view-nya, ya. Kemudian, kita bisa langsung klik kanan. Kita pilih profil view properties, ya. Kita klik profil view properties, ya. Nah, yang pertama dapat kita adjust di sini adalah elevasinya, ya. Elevasinya di sini kita bisa klik user specify head, ya. Nah, untuk elevasi ini saya akan sesuaikan dengan reference di cat saya. Jadi, di cat saya itu minimumnya dia ada di 70 meter. Dan di maksimumnya itu ada di 100. Kita langsung klik apply saja, ya. Maka di sini akan sesuai dengan angka yang sudah kita input. Ya. Apabila sudah, kita bisa klik OK saja. Selanjutnya yang akan kita atur adalah grid-nya. Ini kan grid-nya masih rapat banget, ya. Kalau ini kan sudah sesuai nih, sudah jarang-jarang. Nah, ini cara untuk kita edit grid-nya adalah kita klik dulu profil view-nya. Kemudian, kita klik kanan. Ini kita pilihnya yang edit profile view style, ya. Nah, di sini yang pertama akan saya edit adalah di bagian grab. Di bagian grab ini, scale-nya harus sama dengan reference kita yang kita punya dari cat. Di sini saya akan menggunakan 1 banding 200 dengan vertical aggregation-nya, itu 5, ya. Saya bisa klik apply. Setelah grab, kita akan beralih ke horizontal axis. Nah, ini saya akan menggunakan 25 meter interval-nya untuk major tick detail-nya dan 25 meter juga untuk minor tick detail-nya. Saya klik apply, ya. Bisa dilihat, ya. Di sini perubahannya, Bapak-Ibu pun kita bisa set untuk di bagian top-nya. Ini sama, saya menggunakan interval-nya 25 untuk major dan 25 untuk minor. Saya klik apply lagi. Selanjutnya, saya akan edit di vertical axis-nya. Ini saya pakai 5, ya. Untuk major-nya dan 5 untuk minor-nya. Saya klik apply. Hal yang sama untuk sebelah kanannya. Saya klik apply. Klik OK. Nah, maka di sini tampilannya, script-nya sudah sama, ya. Jadi, di sini harus sama supaya sesuai, ya, dengan vertical yang reference ticket kita. Kalau sudah, saya bisa move. Saya bawa aja ke sini. Ya, saya klik. Jadi, profile view saya sudah saya tempelkan persis sesuai posisinya dengan cat reference yang saya punya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk membuat profile-nya adalah di bagian profile view ini, kita bisa klik, ya, Bapak-Ibu. Ini kan saya mengaktifkan multiple-nya, ya. Seleksinya ini saya aktifkan ini, maka saya akan pilih profile view. Ketika saya pilih profile view, maka di sini akan mencun menu-menu yang dapat kita gunakan untuk mengedit profile view kita. Karena di sini saya akan membuat profilnya, maka di sini saya pilih yang profile creation tool. Saya klik profile creation tool-nya. Di sini saya bisa sesuaikan namanya, ya. Saya pakai alignment-nya saja. Saya insert, saya klik OK. Saya klik OK lagi. Maka profile layout tool-nya akan muncul di sini. Kita tunggu sebentar, ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah di sini kita bisa lihat, ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan gambar terlebih dahulu tangannya, nih, Bapak-Ibu. Jadi, garis profilnya akan kita gambar terlebih dahulu. Ini kan STA 0-nya, ya. STA paling kecilnya start-nya mulai dari sini. Jadi, kita akan skip dari sini ke sini. Ini kita klik draw tangan. Kita klik, ya. Ini kan sudah ada reference-reference-nya, nih. Kita klik saja di sini sampai di sini. Kita klik, kalau sudah, kita klik di skip saja, ya. Maka di sini saya sudah punya garis profile view-nya. Kalau misalnya sudah, ini kan garis vertikalnya masih datar, ya. Maka kita akan sesuaikan profilnya sesuai dengan cat reference di sini. Ya, saya akan buat naik, kan, karena kita ingin membuat jembatannya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita input terlebih dahulu PVI. Jadi, vertikal untuk profilnya, ya. Nah, PVI ini akan saya tempatkan sesuai di posisi reference-nya, ya. Jadi, saya akan tempatkan di sini. Nah, kemudian di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat ada titik merah kecil, ya. Ini juga untuk reference PVI kita. Jadi, kita tempatkan PVI-nya di masing-masing titik sesuai dengan reference yang kita punya di cat, ya. Saya klik lagi. Oke. Jadi, kita tinggal tempatkan saja PVI-nya. Kalau sudah, kita bisa klik enter. Saya escape. Maka di sini akan muncul, ya, informasi terkait pemiringannya berapa, SPA-nya, PVI-nya ada di mana, elevasinya berapa. Itu sudah ada informasinya. Nah, ini kan reference surface yang kita dapatkan dari cat kita, ya. Saya misalnya ingin menambahkan surface yang tadi di sini, ya. Sesuai dengan alignment-nya, saya ingin tambahkan di sini. Jadi, caranya adalah saya klik dulu di sini, ya, alignment-nya. Setelah itu, di menunya saya klik surface profile, ya. Jadi, kita nanti tahu, nih, perbandingan surface-nya dari cat kita sama existing ground yang kita dapatkan dari Bing Maps, ya. Jadi, alignment-nya ini merupakan the bridge, kemudian surface-nya saya pilih yang existing ground. Saya klik add, saya klik draw in profile view. Ini pakai parent alignment saja. Alignment-nya sudah benar, kita bisa langsung klik saja create profile view. Nah, saya escape. Jadi, di sini sudah muncul, ya, surface-nya. Kalau kita lihat di sini, sudah mendekati dengan surface rencana, gitu, ya. Karena pasti nggak 100% sesuai. Kalau misalnya kayak gini kan biasanya nanti profile vertical-nya disesuaikan lagi, seperti itu. Jadi, surface-nya yang kita dapatkan dari existing ground adalah yang putus-putus berwarna merah ini. Bapak dan Ibu bisa ganti warnanya, ya, kalau misalnya ingin membedakan. Itu bisa di-edit saja stylenya. Seperti itu. Jadi, di sini kita tahu, ya, seenggaknya surface-nya sudah mirip, lah, dengan yang ada di cat, gitu. Jangan sampai surface yang alignment kita ada di atasnya, gitu. Karena kan kita mau buat jembatan. Kalau sudah, kita akan tambahkan curve atau kurva, ya, di sini, Bapak-Ibu. Karena kan jalannya nggak mungkin agak patah seperti ini, ya. Jadi, kita akan tambahkan transisinya, biar lebih smooth. Nah, kurvanya juga akan saya sesuaikan. Di sini kan sudah ada faktor K-nya berapa. Jadi, nanti kita bisa input sesuai dengan desain dari yang kita dapatkan di cat, ya. Jadi, saya klik lagi di sini profil-nya. Saya pilih yang edit, geometry editor, ya. Nah, di bagian profile layout tools, kita akan expand di bagian kurva, ya. Lalu, kita pilih yang more free vertical curve. Di sini saya pilih yang free vertical parabola. Saya klik. Kalau sudah terpilih, saya bisa pilih PPI yang tadi sudah saya buat, ya. Karena saya ingin buat curve-nya di sini, maka PPI yang saya buat adalah, yang saya pilih adalah yang ini. Saya klik PPI-nya. Kemudian, di sini saya bisa langsung masukkan nilai K-nya berapa, ya. Di sini saya langsung ketik 22,687. Saya klik enter, saya iskat. Maka, curve-nya sudah terbuat seperti ini. Tadi kan garis birunya ada di sini, ya. Atas sekarang sudah agak naik, ya. Sudah berubah menjadi kurva. Hal yang sama dapat kita lakukan pada titik-titik kurva yang selanjutnya, ya. Saya klik PPI-nya. Saya input mulainya. 13,689. Saya enter. Saya escape. Saya click. Oh, ini belum ada PPI-nya. Kalau yang ketinggalan, kita bisa klik dulu. Tambahin dulu PPI-nya, ya. Baru ke kurvanya. Kita klik. Kita input. 11,765. Sekarang. Escape. Nah, ini kurva terakhir, ya. Kita klik. Kita input. 14,493. Kita enter. Kita escape. Nah, seperti ini, ya. Jadi, kita sudah tambahkan kurva di tiap-tiap PPI untuk transisinya. Sudah, selesai. Ini merupakan proses yang kita lakukan kalau misalnya kita ingin membuat road-nya berdasarkan geometri sesuai dengan desain rencana yang kita punya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan bawa road-nya ini ke InfraWorks kita lagi. Nah, nanti di InfraWorks kita akan tambahkan jembatannya di sana, ya. Sebelum saya import, maka di sini saya akan hilangkan terlebih dahulu entities yang saya rasa nggak perlu, ya. Di sini kan, alignment-alignment ini adalah yang tadi sudah kita dapatkan dari InfraWorks kita. Sedangkan di InfraWorks itu, kita sudah punya nih model existing-nya. Jadi, kalau kita nggak remove dulu ini, alignment-nya, nanti di InfraWorks gambarnya jadi double road-nya. Jadi, untuk menghindari hal itu, saya akan menghapus terlebih dahulu alignment-alignment ini, ya. Sebelumnya, saya akan hide terlebih dahulu alignment yang tadi sudah kita buat, ya. Kita klik kanan, isolate object, hide selected object. Ya, ini saya pilih, saya hapus saja. Saya delete. Kita tunggu sedentar, ya, Bapak-Ibu. Sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, Bapak-Ibu. Nah, kalau sudah dihapus, ya, sudah berhasil, kita klik kanan, kemudian di isolate object, kita klik and object isolation. Jadi, di sini tersisa surface dan alignment kita saja, ya. Nah, ini yang akan kita bawa ke InfraWorks kita lagi. Jadi, sebelumnya, saya akan save terlebih dahulu, ya. Jadi, harus di-save dulu. Lanjut, saya akan kembali membuka InfraWorks saya, ya. Jadi, saya buka dulu InfraWorks-nya. Dari Pak Ibnu, boleh minta hasil save alignment yang dibuat di Sipil Triki Barusan? Ya, boleh, Pak. Nanti saya share, ya, melalui Mas Farhan. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa buat, kita bisa buka tadi, ya, model InfraWorks kita yang sudah kita buat. Ini, Margonda Bridge, saya buka lagi modelnya. Nah, jualannya seperti ini, ya. Untuk memudahkan kita, ini building-building yang ada di sini, saya mau hide terlebih dahulu. Cara untuk hide komponen yang ada di sini, komponen existing-nya adalah kita bisa ke bagian model explorer, ya. Jadi, karena building ini nggak masuk ke dalam layer, ya. Kalau misalnya road, di sini kan road existing ada, ya, road-nya di layer-nya. Ini kita bisa langsung turn off aja block-nya. Itu nanti di sini akan otomatis ke-hide. Tapi karena building di sini nggak ada, maka saya akan hide melalui tab manage. Saya pilih model explorer. Nah, di atas ini saya akan cari building-nya, ya. Jadi, di sini, structure, building, kita off-in aja. Maka building-nya sudah terhide di sini, ya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membalikkan lagi, tinggal nyalain lagi aja. Saya tutup terlebih dahulu. Nah, cara untuk kita memasukkan data si filter di kita kembali ke Infraworks adalah kita akan menggunakan di sini data source, ya. Di bagian data source ini, kita akan pilih filenya adalah Autodesk Civil 3D, ya, Bapak Ibu. Karena kan kita tadi buatnya di Civil 3D. Kita mau bawa model Civil 3D kita ke Infraworks. Ini kita klik Autodesk GWG-nya, terus kita bisa pilih, ya. Tadi kita simpan di mana filenya. Nah, tadi saya kasih nama Margonda Bridge, ya. Saya bisa klik open. Kita tunggu connecting data source-nya. Ketika modelnya sudah selesai, terconnect, ini akan muncul pilihan, ya. Jadi, ini kita bisa pilih mana saja yang mau kita import ke Infraworks kita. Nah, dalam hal ini, karena saya sudah punya, ini Accessing Brown dan Accessing Infraworks-nya. Jadi, ini saya hanya mau masukin root-nya saja ke dalam model Infraworks saya. Kenapa tadi saya hapus dulu alignment assisting-nya? Karena kalau nggak dihapus, nanti di sini kan root-nya menjadi satu kesatuan, ya. Nggak per-alignment lagi ketika mau kita bawa ke Infraworks. Makanya kita bisa hapus saja sekiranya mana yang nggak perlu, mana yang sudah ada di sini. Jadi, yang kita masukkan ke sini memang data yang belum ada. Jadi, nggak ada double data di sini. Karena akan sangat PR juga kalau kita harus hapus satu-satu nanti di sini jalannya, ya. Nah, ini kita klik open aja. Kalau sudah, biar root-nya muncul di sini, maka kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita pilih konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ini kita bisa langsung aja klik close and refresh. Kita klik. Kita tunggu. Nah, setelah hasil refreshing-nya selesai, maka kita bisa lihat kalau kita muncul di sini. Nah, jadi ini merupakan root yang tadi kita sudah buat di SQL 3D kita. STA-nya sudah ada, ya, di sini sesuai dengan SQL 3D-nya. Kalau mau dilihat profile view-nya, kita bisa klik profile view, ya. Ini bisa kita sesuai pertandingannya. Jadi, yang warna hijau di sini, existing drone-nya, yang di atas yang ada PVI-nya ini merupakan profile vertical yang tadi sudah kita buat, ya, di SQL 3D kita. Selanjutnya, sebelum saya menambahkan jembatannya, saya akan mengedit dulu len-nya di sini, ya. Jadi, saya ingin jembatannya di sini hanya ada dua len saja. Ini kan masih empat len, ya, Bapak-Ibu. Jadi, cara ngedit-nya adalah kita pilih terlebih dahulu di sini, lalu kita pilih plan yang ingin kita edit. Karena di sini saya hanya ingin menggunakan dua len saja, saya bisa delete, ya, plan yang ada di sini. Tapi saya nggak mau di sini ikut ke delete juga. Jadi, yang saya lakukan adalah saya split komponen terlebih dahulu, ya. Saya klik split komponen, kemudian saya klik di mana, STA mana saya ingin split komponen-nya. Saya ingin split di sini, saya klik. Maka di sini komponen-nya sudah ter-split, ya. Selanjutnya, saya akan split lagi di sebelah sini. Saya klik split komponen, saya split di sini. Nah, kalau sudah terbagi seperti ini, yang di bagian tengah kita bisa delete saja. Klik tombol delete di keyboard. Maka hasilnya akan seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Nah, saya akan melakukan hal yang sama untuk len yang sebelahnya juga. Oke. Jadi, saya klik, klik kanan, split komponen, tentukan posisinya. Saya klik lagi, klik kanan, split komponen, saya tentukan lagi posisinya. Nah, di sini saya delete. Selanjutnya adalah, agar di sini tampilannya lebih smooth begitu ya, saya bisa tambahkan transition-nya. Jadi, saya klik plan-nya di sini, saya klik kanan, saya pilih check face transition out. Jadi, lane-nya seperti itu ya. Saya klik lagi di sini, klik kanan, pilih transition out. Saya juga akan lakukan untuk di lane sebelah sini ya. Transition in. Saya klik lagi transition in. Nah, maka ini hasil lane yang sudah kita edit ya, Bapak-Ibu. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, saya ingin edit webar lane-nya ya. Di sebelah sini saya mau jadiin 2 meter aja. Saya enter. Lalu di sini saya jadiin 2 meter juga. Saya klik lagi di sini, saya klik lagi di sini 2 meter. Saya klik 2 meter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya ingin menambahkan set work-nya ya. Di kanan-kiri jalannya. Caranya adalah saya klik kanan, saya pilih insert route komponen. Dan saya klik. Nah, jadi di sini saya ingin tambahkan jalur untuk jalan kaki misalnya. Saya klik di sini ya, Bapak-Ibu. Saya klik. Maka set work-nya akan bertambah di sini. Kita bisa adjust ya. Biar lebih mudah, kita klik nih kotak yang paling ujung. Kita pilih align to start off-road. Dan yang di sebelahnya kita pilih align to end off-road. Untuk merefresh-nya kita bisa klik di luar dari komponen. Jadi misal saya klik kiri aja di sini. Jadi dia akan terupdate modelnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau ini masih belum sesuai, kita bisa hapus dengan split lagi ya. Kita delete. Lalu kita tambahkan lagi di sini insert route komponen-nya. Nah, di sini ya. Saya klik. Di sini saya bisa adjust. Saya tarik aja ke sini. Saya tarik lagi ke sini sampai sejajar. Di sini saya bisa align to start off-road. Saya klik di luar. Nah, sudah jadi ya untuk sisi sebelah sini. Saya akan lakukan hal yang sama untuk sisi di sebelahnya. Insert route komponen. Saya tempatkan dulu di sini. Lalu di sini saya klik. Saya adjust. Align to start off-road. Align to end off-road. Saya klik di luar. Nah, saya klik di luar. Jadi, untuk editing assembly-nya jauh lebih mudah apabila kita lakukan di infrawaks ya. Karena kalau di civil TV, kita harus buat dulu assembly-assembly-nya. Nah, assembly-nya kalau bentuknya seperti ini, kita harus buat beberapa assembly. Assembly pertama kita harus buat di sini. Assembly kedua kita harus buat di sini. Seperti itu. Jadi, cukup akan memakan banyak waktu ya. Makanya di sini saya lakukan editing untuk penyesuaian jalurnya itu di infrawaks. Saya insert route komponen. Saya klik di sini. Saya klik. Ini saya geser. Ini saya geser lagi di sini. Ini Align to start off-road. Nah, sudah terbuat ya di sini Bapak-Ibu side-walk-nya atau jalur untuk jalan kakinya. Sekarang saya ingin menambahkan curve-nya di kanan-kiri jalannya. Caranya masih sama. Ini saya escape terlebih dahulu ya. Sampai terpilih komponen route-nya. Saya klik kanan. Kemudian saya pilih insert komponen route. Saya pilih yang curve and data. Saya tempatkan di sisi sebelah side-walk-nya ya. Ini bisa saya adjust dengan cara yang sama tadi. Align to start off-road. Align to end off-road. Kita update. Jadi kalau kita zoom. Seperti ini ya. Modelnya. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Kita klik kanan. Split komponen. Sorry. Saya klik dulu. Split komponen. Silakan Bapak dan Ibu sambil coba untuk praktekan juga ya di rumah atau di kantor. Klik kanan. Insert route komponen. Pilih curve and data. Tempatkan di sisi side-walk-nya. Ini kita adjust di sini. Ini kita plan to start off-road. Update. Hal yang sama dapat saya lakukan untuk jalan sebelahnya ya. Nah, ini klik kanan. Kemudian insert route komponen. Klik. Kita align to start off-road. End off-road. Klik. Kita sesuaikan di sini. Oke. Kita split komponen. Kita delete. Kita tandakan untuk yang setelahnya. Kita klik. Kita adjust. Align to start off-road. Nah, maka sudah jadi seperti ini yang ingin saya buat untuk jembatannya. Nah, ini ada patah sedikit untuk jembatannya ya. It's okay. Ini masalah jembatan aja biasanya. Selanjutnya, saya akan buat jembatannya. Jadi, saya klik kanan. Saya pilih add structure. Ya, saya klik bridge. Saya tempatkan di mana STA awal jembatan saya. Ya, misal saya tempatkan di sini. STA akhirnya di sini. Coba klik. Oke. Maka jembatannya akan terbuat seperti ini ya, Bapak-Ibu. Jadi, akan langsung terbuat abutmennya, kemudian juga girdernya, tiernya, termasuk dengan fondasinya. Nah, di sini kita bisa melakukan update komponen. Ya, misal untuk komponen desain Bapak dan Ibu, itu berbeda dan nggak ada di library yang ada di Infraworks. Jadi, untuk melihat view-nya, ini ketika kita klik bridge-nya, kemudian klik kanan, akan ada yang namanya komponen display di sini ya, Bapak-Ibu. Nah, ini dapat kita checklist sesuai dengan komponen yang ingin kita lihat untuk mempermudah kita meninjau komponennya. Jadi, kalau saya mau lihat deck, route-nya bisa saya non-aktifin. Kalau saya mau lihat girder, deck-nya bisa saya non-aktifin. Kalau saya mau lihat peer, girdernya bisa saya non-aktifin. Dan seterusnya. Nah, karena di sini saya mau edit ya girdernya, maka di sini saya hide dulu untuk route dan deck-nya. Nah, di sini ya Bapak-Ibu, untuk mengganti komponennya, kita cukup klik saja girdernya. Saya akan ganti salah satu girder terlebih dahulu, jadi saya klik lagi. Sampai terpilih salah satu girder ya. Jadi, untuk mengubah tipenya, ini kita di bagian stack sebelah kanan, kita tinggal klik saja di bagian tipe ya. Ini kita klik. Maka di sini akan ada banyak pilihan yang sudah InfraWorks sediakan dalam library-nya. Jadi, di sini Bapak dan Ibu bisa pilih saja sesuai dengan desain yang Bapak dan Ibu gunakan. Ada pun terkait ukurannya, itu nanti di sini bisa diedit ya Bapak-Ibu. Bisa disesuaikan lagi dengan desain yang Bapak dan Ibu punya. Tapi bagaimana kalau misalnya desain saya, shape-nya itu enggak ada di library InfraWorks-nya. Nah, saya bisa buat custom komponennya dengan bantuan software inventor. Jadi, inventor sendiri itu merupakan salah satu software yang biasa digunakan kita untuk membuat custom komponen. Sebenarnya kita bisa buat komponen di Revit, kita masukin ke InfraWorks. Hanya saja kalau misalnya dari Revit dimasukin ke InfraWorks, itu dia belum parametric. Jadi, masuknya itu sebagai 3D model. Ketika dia masuk sebagai 3D model, parameternya enggak bisa kita ganti. Jadi, nanti di sini akan mati dia parameternya. Enggak bisa kita edit-edit. Kalau mau bikin di Revit bisa, tapi ukurannya harus sudah fix. Kalau misalnya yang bentuknya tipikal, no problem ya. Tapi kalau misalnya yang bentuknya beda-beda kan agak ribet juga ya. Kalau kita misalnya jembatannya bentangnya panjang gitu. Maka untuk memudahkannya, kita menggunakan software inventor. Dalam dataset yang saya kirimkan, linknya, salah satu linknya itu berisi file IPT ya, Bapak Ibu. File IPT Girder yang dapat Bapak dan Ibu coba untuk import IPT-nya ke dalam InfraWorks Bapak dan Ibu. Jadi, untuk memasukkan file IPT atau inventornya, itu adalah di bagian manage. Kita pilih style palette. Kemudian di bagian style palette ini, kita pilih yang parametric model. Di bagian parametric model ini ada beberapa folder yang dapat kita pilih. Karena kita ingin mengeditnya jumbatan, jadi kita pilih bridge. Dalam folder bridge, ini masih dibagi-bagi lagi berdasarkan komponennya. Kita akan pilih Girder. Di sini, kita bisa tambahkan komponen kita sesuai custom yang sudah kita buat di inventor. Caranya kita tinggal klik saja di sini, tanda plus di sini. Lalu kita pilih foldernya. Saya sudah taruh file IPT-nya di sini. Jadi, nama filenya Girder.vcu. Saya akan import yang new di sini. Saya klik open. Nah, untuk mengkonfigurasikannya di bagian domain, kita pilih bridge. Muncul dia, Girdernya. Di bagian komponen type, kita pilih Girder. Di bagian Girder type, kita pilih 3D Girder. Jadi, ini ya, Bapak-Ibu, bridge, Girder, 3D Girder. Dan di sini pilihannya bisa kita pilih lagi. Ada precast, ada in situ concrete, atau steel. Dalam hari ini, saya pilih yang precast. Kenapa? Karena nanti saya akan melakukan analisa untuk line Girdernya. Nah, analisa ini hanya bisa digunakan untuk Girder yang materialnya adalah precast concrete. Jadi, kalau misalnya kita materialnya CIP, dia analisanya nggak mau jalan. Dan karena saya menggunakan Girdernya ini custom, bukan dari library infraworks. Jadi, di bagian part size, ya, ini saya harus masukkan angka di sini, di bagian ASBD section ID-nya. Ini saya masukkan angkanya adalah 2901. Jadi, ini merupakan angka yang dapat kita input biar analisanya bisa jalan. Jadi, kalau misalnya ASBD section ID-nya ini juga nggak kita input, angkanya itu biasanya fail nanti pas bagian analisanya. Gimana kalau misalnya saya pakainya Girder yang default di infraworks saja, nah itu bisa langsung aja kita lakukan analisa. Jadi, nggak perlu lagi saya ngatur part size-nya, model detailnya itu nggak perlu. Karena itu sudah bawaan dari infraworks dan bisa langsung dilakukan analisa. Tapi khusus untuk custom komponen, ya. Jadi, kita harus tambahkan di sini ASBD section ID-nya, ya. Kalau sudah, kita bisa klik OK saja. Sudah muncul di sini, ya. Ini bisa Bapak dan Ibu rename namanya bisa disesuaikan. Ini saya biarkan saja namanya seperti itu. Nah, ini saya akan pilih komponennya, ya. Sesuai dengan yang sudah saya masukkan. Kita tunggu modelnya terupdate. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin mengganti semua Girdernya? Caranya adalah kita tinggal klik kanan saja. Kalau kita arahkan kursor-nya ke Apply To, ini akan ada pilihannya. All Girder, itu berarti semua Girder ingin kita ubah. All Girder In Group, itu berarti Girder dalam group ini saja. Atau All Exterior, itu berarti Girder yang di bagian luar saja. Dalam hal ini, saya akan pilih All Girder In Group, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, Bapak-Ibu. Kita sambil menunggu komponennya terupdate. Nah, di sini kalau misalnya sudah selesai, kita bisa sesuaikan jumlah Girdernya, ya. Ini saya escape dulu. Jadi, ini mau saya ganti. Ini kan di Enternya ada 5, ya. Misal saya ganti, oh ada 6. Misal saya mau ganti jadi Muka Tejah. Saya enter. Kita tunggu komponennya terupdate. Oke. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Kemudian kalau saya mau apply ke Girder Group sebelahnya, saya tinggal klik kanan, kemudian apply to All Girder Groups. Terima kasih. Kita tunggu update-nya selesai, ya. Terima kasih. Nah, ini kita sudah selesai mengupdate Girdernya. Lantas bagaimana kalau misalnya masih ada parameter yang harus di-adjust, jadi kita tinggal klik saja. Jadi, bedanya ini ya, Tata Ibu. Kalau kita membuat custom komponen dengan menggunakan Inventor, ini base-nya adalah parametric model. Yang mana di sini semua parameternya dapat kita adjust lagi, sesuai dengan revisi yang terjadi. Mungkin ada revisi untuk komponen Girdernya, ini kita bisa edit aja langsung di sini, ya. Tanpa harus membuat komponen ulang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan coba untuk edit fondasinya, ya. Misalnya di sini. Saya mau edit fondasinya, saya klik, ya. Untuk fondasinya, misalnya di sini ada, hanya ada tiga pilihan, ya. Bapak Ibu, mau rounded pile cap atau standar. Kalau standar itu, dia pile cap-nya nanti kotak, gitu. Saya pilih yang standar satu aja. Kemudian di sini saya bisa adjust, nih, parameternya. Jadi, saya akan coba contohkan untuk menge-adjust parameternya. Jadi, di bagian peer safe-nya, ya. Ini height above brown-nya saya jadiin minus 0,5. Biar paketnya agak turun, gitu, ya. Kemudian di bagian peer safe-nya, saya mau ubah jadi 0 semua. Lalu, di bagian cap-nya, ya, di bawah sini, bagian cap. Ini saya mau ubah jadi 5,2, misalnya. Ini juga saya jadiin 5,2. Terus, ini thickness-nya saya jadiin 2 meter. Dan overhang-nya saya jadiin 0,915. 0,915. Selanjutnya, yang di bagian files, ini saya ganti jadi 2,2. Di length-nya, saya ganti, ya,in aja ya, 15 diameternya saya jadiin 1,2. Lalu, di sini saya jadiin 2,5. 2,5. Saya klik enter. Maka, fondasinya akan jadi seperti ini, ya. Jadi, semuanya dapat kita edit. Lantas, gimana kalau saya mau sesuaikan improvement-nya? Nah, nih, saya mau skewnya saya sesuaikan, misalnya. Jadi, saya pilih improvement-nya, ya. Skewnya ini saya bisa input kedasarkan desainnya, ya. Misalnya saya input jadi wapan kelas. Kita tunggu, ya. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Kalau dirasa masih perlu di-adjust, misalnya saya ganti jadi 15. Jadi, bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan desain Bapak-Ibu, ya. Nah, saya juga akan adjust improvement yang ini. Bapak-Ibu. Cukup mudah, ya, Bapak-Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak-Ibu disampaikan di Q&A atau di chat. Nah, jadi seperti ini, ya. Hasil dari jembatan kita. Selanjutnya, saya juga bisa menambahkan dekorasi di kanan-kiri jembatannya. Misal, saya ingin tambahin seperti pagar, gitu, ya. Saya tinggal klik place decoration. Saya pilih, misalnya, yang chain fence curve top, ya. Jadi, ini pagar untuk jembatannya. Jembatannya, saya klik di bagian paling sisinya, ya. Saya klik, saya escape. Nah, maka akan seperti ini, ya, tampilannya. Ini bisa kita adjust, ya. Saya klik decoration-nya. Spacing-nya saya ganti jadi 3, misalnya. Saya enter. Lalu, kalau misalnya saya hanya mau dia ada di jembatan aja, ini kita bisa split aja, ya. Kita klik kanan, split feature. Di sini. Jadi, yang ini bisa kita delete. Yang ini bisa kita adjust, ya. Atau mau biarin aja juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lalu, untuk membuat di sebelahnya, kita bisa langsung aja duplicate, nih, Bapak-Ibu. Jadi, kita klik decoration-nya, kita klik kanan, kita duplicate decoration, bawa di sebelahnya, ya. Lalu, di sini kita bisa sesuaikan lagi rotation-nya, di jadikan 180 derajat. Saya escape. Nah, maka tampilan dari jembatannya akan seperti ini. Kalau masih mau di jazz, tarik aja. Sudah, sudah jadi, ya, view untuk jembatannya. Sekarang, kita akan coba untuk lakukan analisa girdernya, ya, Bapak-Ibu. Jadi, di sini saya akan ke tab analyze, ya. Jadi, di sini ada beberapa analisa yang dapat kita lakukan. Mulai dari traffic simulation sampai analisa struktur girdernya, ya. Jadi, analisa yang akan saya coba jalankan di sini adalah analisa untuk line girder analysis, ya. Saya klik, jadi di sini kita bisa diminta untuk pilih dulu, nih, jembatannya, select a bridge, ya. Saya akan pilih jembatannya yang ini. Saya klik. Oke, maka di sini akan langsung muncul, ya, bit 1. Nah, Bapak-Ibu bisa berikan, nih, informasi untuk project-nya. Jadi, nama project-nya apa, job name-nya apa, job reference-nya apa. Termasuk dengan informasi dari perusahaan Bapak-Ibu. Kalau logonya mau ditambahin juga bisa, misal saya mau ditambahin, ya, logonya. Nih, pakai logo ini, saya klik open. Ya, jadi ini bisa disesuaikan saja dengan logo perusahaan Bapak-Ibu. Kalau sudah, kita pause, ya. Untuk langsung analisanya, kita klik start analysis. Oke. Maka di sini akan InfraWorks melakukan creating analysis, ya. Kita tunggu saja. Nah, ini analisisnya running, nih. Jadi, tadi, ya, kalau kita pakainya custom component, jangan lupa untuk tambahkan ADSK-nya tadi. ID untuk part size-nya. Kita tunggu, ya, sampai prosesnya 100%. Sambil menunggu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, ya, Bapak-Ibu. Sambil menunggu, jika ada yang ingin ditanyakan, ya, Bapak-Ibu, 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 jika ada yang ing Jadi sedikit ya mengenai line girder analisis ini Jadi line girder analisis ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk menganalisa dan juga memeriksa desain pada semua girder pre-stress Girder pre-stress dari concrete bridge yang Bapak dan Ibu rencanakan Jadi ini layanannya berbasis spot ya Jadi karena berbasis spot pasti kita harus tonik internet untuk bisa melakukan analisa ini Jadi nanti hasilnya akan Bapak dan Ibu dapat gunakan untuk memverifikasi apakah kekuatan struktural dari girder Bapak Ibu sudah memenuhi apa belum Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu punya berbagai alternatif desain gitu ya Untuk jembatannya misalnya jembatan A mau girdernya tipe apa, jembatan B mau girdernya tipe apa Itu Bapak dan Ibu dapat bisa melakukan perbandingan untuk analisanya sehingga nanti bisa dipilih mana yang paling optimum gitu ya Jadi kan nanti di sini Bapak dan Ibu bisa membuat berbagai proposal gitu ya untuk berbagai alternatif desainnya Jadi analisa yang dilakukan di sini adalah analisa yang memvalidasi dari layout girder yang sudah Bapak dan Ibu rencanakan Dikompel dengan standar yang ada pada InfraWorks Jadi standar yang digunakan di InfraWorks itu diantaranya adalah ASTOP, LRFD ya Terus juga British, Australian, dan Europode Itu sekilas info mengenai line girdernya analisis ini ya Pun sama kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan analisa untuk traffic simulation-nya Ini dapat Bapak dan Ibu gunakan ya Kalau mau tahu apakah jalannya ini sudah dapat menampung jumlah kendaraan yang ada atau belum Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat pilih waktu untuk simulasinya Biasanya kan ada peak hour ya Jam-jam pagi berangkat santor itu Terus di sana kalau misalnya Bapak dan Ibu punya data lalu lintasnya Volume kendaraan tiap golongannya bisa dimasukkan ke dalam analisa tersebut Jadi nanti kita bisa tahu ya Berapa kalau misalnya terjadi kemacetan di sana Panjang antriannya berapa meter Terus tundaan yang terjadi berapa menit Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi disini kita tunggu prosesnya sampai 100% ya Bapak Ibu Terima kasih 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 logo yang saya input ya. Nah seperti ini. Jadi kita akan dapat bisa cek perhitungan strukturnya. Jadi kita bisa tahu masalahnya itu di mana. Ini ada effect ignore with 0.2 meter from HPMN. Jadi kita tahu mana yang harus direvisi. Seperti itu. ya. Termasuk perhitungan strukturnya disini sudah sangat lengkap ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu review disini. Hasil reportnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mau di edit tinggal diganti aja. Mutunya mungkin ditingkatin atau girdernya ditambah. Nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan start analisis ulang ya. Seperti itu mengenai line girder analisis ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau coba bawa lagi jembatannya ke civil 3D. Jadi kita mau lihat tampilannya di civil 3D seperti apa nih. Setelah kita tambahin jembatannya. gitu ya. Maka disini saya akan beralih ke file civil 3D yang tadi sudah kita buat ya. Ada OIN-nya. Untuk mengimportnya sama kita masih menggunakan tab insert. Kita bisa pilih open infraworks model. di sini kita bisa pilih filenya ya. Argon da bridge open ini kita harus ditutup terlebih dahulu ya. Ininya infraworks-nya kita pause dulu. Kita coba open nah ini sudah terbaca ya modelnya kita bisa lakukan refine selection set dulu. Jadi refine selection set ini biasa digunakan kalau kita mau select gitu ya mau pilih ada komponennya yang mau kita masukin. Oh kemungkin gak masuk nih. nah kalau terjadi hal seperti itu biasanya sih kita export berarti ya harus export dari model infraworks-nya ke IMX. ternyata pas di refine itu modelnya gak masuk gitu. Nah karena untuk export sendiri waktunya cukup lama jadi di sini saya coba buka ya model yang tadi sudah saya coba misal saya buka yang ini nah jadi nanti tampilannya ketika kita import ke infraworks akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi koridor ini kita dapatkan dari model infraworks-nya langsung. Ya kita bisa kembalikan lagi untuk jalan-jalan existing-nya nah ini strukturnya juga sudah langsung terbawa ke civil 3D-nya lalu kita bisa tambahin ya tadi di bagian profile view-nya seperti ini nanti tampilannya kebetulan kebetulan yang ini tadi jalannya itu nggak terlalu lebar jadi nggak ada peer-nya saya coba buka yang ada peer-nya ya saya open nah jadi di civil 3D pun dapat kita lihat bentuknya dalam bentuk 3D seperti ini ya ini saya top-in dulu nah jadi kalau misalnya ada peer-nya ini akan muncul nih peer-nya di profile view-nya bisa kita tambahkan jadi kita tinggal klik aja profile view-nya ya untuk bisa menambahkan jembatannya dalam profile view kita pilih yang project object to profile view kita pilih ini terus nanti disini kita tinggal klik aja komponen dari jembatannya nanti ketika kita klik oke maka jembatannya bisa langsung muncul di profile view kita lalu untuk melihatnya dalam bentuk 3D ini kita bisa tekan save terus kita tahan tombol scroll ya maka akan seperti ini tampilannya kalau saya coba lihat nah seperti ini ya Bapak Ibu jadi untuk dokumentasi dari geometrinya itu dapat kita lakukan di civil treaty seperti itu kira-kira untuk materi hari ini ya Bapak Ibu sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu silahkan nah nanti model inilah yang akan dilanjutkan modelnya atau detailnya ya pada workshop part 2 ya jadi nanti di part 2 Bapak dan Ibu akan menggunakan refit untuk menambahkan tulangannya ya ke bagian strukturnya dan juga navis walk untuk melihat koordinasinya untuk coba berkolaborasi di sana jadi bisa dipantengin aja nih di sosmednya CSI ya Bapak Ibu untuk workshop part 2 nya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk yang part 2 itu nanti di tanggal 3 Desember ya jadi untuk memastikannya Bapak dan Ibu bisa langsung lihat nanti di IG-nya CSI ya Instagram dari PT Cipta Satria Informatika untuk minggu depan nanti juga tetap akan ada workshop dengan tema yang berbeda kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin saya kembalikan ke Mas Farhan silahkan Mas baik Bokta ya ini ada pertanyaan pertanyaan dari Pak Ibnu ya untuk abutmen dan peer jembatan apakah ada pilihannya ada ya Pak sama seperti girder tadi untuk abutmen dan peer juga ada library-nya di Infraworks jadi bisa dipilih aja sesuai dengan desain yang ingin Bapak gunakan seperti itu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan ya silahkan Mas Farhan saya kembalikan oke Mbak Bokta terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini mungkin saya cukup hari ini saya akan akhiri workshop hari ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam sehat untuk kita semua semoga selalu diberikan kelancaran untuk kesehatan kita jangan lupa untuk pantengin terus sosial media kami untuk mengetahui update-update selanjutnya dan juga workshop minggu depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati